Saudara dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-58 Harian Kompas, keluarga dan karyawan mengunjungi makam pendiri Kompas Gramedia, Yaakob Utama dan P.K. Oyong. Ziarah makam dimulai dengan mengunjungi makam Yaakob Utama di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta sejak pukul setengah tujuh pagi. Keluarga dan manajemen Harian Kompas mengenang jasa-jasa Pak Yaakob yang mendirikan Harian Kompas bersama P.K. Oyong. Mereka berharap agar nilai-nilai yang diturunkan para pendiri bisa lestari di tengah kemajuan pesat teknologi. Selesai berziarah makam Yaakob Utama, keluarga dan karyawan Kompas meneruskan perjalanan ke makam P.K. Oyong, salah satu pendiri Kompas Gramedia. Ziarah berlangsung hitmat dan penuh kekeluargaan. P.K. Oyong dikenang sebagai sosok yang jujur dan disiplin dalam kesehariannya. Lalu bagaimana suasananya pada pagi hari ini? Kita akan langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa di Tanah Kusir, Jakarta. Tifal, selamat pagi. Siapa saja yang terlihat sudah hadir untuk berziarah dan apa makna yang dibawa atau khususnya dikenang oleh karyawan maupun manajemen Kompas Gramedia di hari ulang tahun Harian Kompas hari ini? Kami mencermati dua titik ziarah makam yang berlangsung hari ini dihadiri oleh CEO Kompas Gramedia Lili Utama kemudian Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas Budiman Tanurojo diwakili juga oleh pihak masing-masing geladi keluarga. Di titik pertama, saat berziarah ke makam Mendiang Yaakob Utama di Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta Selatan diwakili oleh Sang Putra Irwan Utama tadi juga sempat memberikan sambutan juga di sana tak berselang lama setelah itu baru kemudian jajaran keluarga dan juga karyawan dari Harian Kompas dan perwakilan dari kelompok usaha Kompas Gramedia mendatangi Taman Pemakaman Umum atau TPU Tandah Kusir Jakarta Selatan ini tadi juga diwakili oleh Mariana Oyong dari keluarga Almarhum Petrus Kanisius Oyong yang paling penting sebetulnya yang kami cermati dari momen hari ini tempat usia 58 tahun Harian Kompas terbit kepada masyarakat nilai kejujuran, nilai kedisiplinan, nilai kemanusiaan itu yang paling betul ditonjolkan dalam beberapa sambutan dan juga testimoni yang disampaikan oleh banyak pihak terakhir kami juga mencermati apa yang disampaikan oleh Lilik Utama kepada kami bahwa semangat untuk memanusiakan manusia itu yang saya tangkap begitu dari pernyataan Lilik Utama sesuai dengan semangat dari Harian Kompas sebagai produk jurnalistik yang menekankan bagaimana sisi humanis itu bisa ditonjolkan di tengah disruksi teknologi yang semakin lama semakin pesat itu pun juga ditonjolkan atau pun juga ditekankan dalam Harian Kompas terbitan hari ini menitik beratkan jurnalisme mencerahkan di era teknologi sehingga harapannya dengan berkembang pesatnya teknologi ini tidak mengurangi nilai-nilai luhur dari kedua pendiri Harian Kompas ini dengan semangat untuk bisa mencerdaskan kehidupan bangsa kemudian juga bisa memberikan produk jurnalistik yang bisa menjadi dasar kebijakan ataupun juga dasar pengambilan keputusan yang bijaksana itu yang saya kutip juga dari Harian Kompas terbitan hari ini disampaikan sambutannya oleh Sutadar Masaputra pemimpin redaksi Harian Kompas inilah yang kemudian kami tangkap semangatnya sehingga jajaran redaksi direksi Harian Kompas terlebih umum lagi kepada seluruh karyawan di kelompok usaha Kompas Gramedia bisa memiliki semangat yang sama untuk bisa menonjolkan sisi humanis di tengah perkembangan zaman yang makin lama makin pesat seperti sekarang ini dari perwakilan keluarga juga berharap yang sama bahwa semangat dari mendiang Yaakob Utama maupun juga mendiang Petrus Canisius Oyong ini yang kita ingat hari ini yang kita laksanakan hari ini itu bisa terus berkembang bisa terus lestari bisa terus dipertahankan hingga saat-saat berikutnya Timoti Baik, terima kasih Tifal Sulesa melaporkan dari Tanah Kusir Jakarta Sudah kita lanjutkan dengan informasi lainnya Warga Desa Hila Kecamatan Lehitu